Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Fadliga Pet Channel Channelnya Orang Banjar Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya Terutama seputar dunia kucing Bagi kalian yang mencinta kucing atau cat lopet Tidak hanya cat lopet di Indonesia Maupun cat lopet di seluruh dunia Wajib banget untuk semua nonton Video kucing terbaru aku Ya, silakan upload Atau kata yang setiap harinya di channel kucing aku Pada GAP Channel Pastikan kalian semua nonton ya Karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton Kenapa? Karena banyak banget informasi penting Informasi menarik seputar dunia kucing Yang sayang banget kalau kalian lewatkan gitu saja ya Ini ternambah pengetahuan kalian Dan wasan kalian seputar dunia kucing tentunya Apalagi nih kalau kalian dirumah banyak banget melahir kucing ya Seperti aku kurang lebih 8 ekor kucing gas Karena lebih dulu lalu ya Mami putih telah melahirkan 2 ekor kitten-kitten Yang sangat lucu, unik, mengemaskipunnya beda Dari kucing lainnya seluruh dunia Cuma kucing pada GAP Channel saja guys Dan bagi kalian penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten sebut ya Langsung saja deh kalau menonton channel aku pada GAP Channel Teman-teman video kucing aku selengkapnya oke Dan bagi kalian banyak keluhan terkait kucing perintal ya Misalkan ya kucing kalian selesai kita Hamil, kawi, melahirkan mati, malas makan, suka tidur dunia dan sebagainya Kalian takut kan khawatir kan gelisah Jangan takut khawatir dengan gelisah guys Kenapa? Karena aku punya solusinya Solusi mengatasi kucing bermasalah Solusi mengobati kucing bermasalah Dan solusi menangani kucing bermasalah guys Makanya kalian jangan ragu-ragu Jangan sosokan khawatir takut gelisah Cus melancarkan channel aku pada GAP Channel Atau menonton video kucing aku Lengkap, detayah, sempurna, betul-betul ya Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing Hadir disana guys Karena apa yang disebut sengaja Aku bikin buat kalian semua Percita kucing sedulunya oke Kalian boleh saja nonton video sebut Spos-sposnya di kos-kos sampai ke masiswa Boleh juga bersama keluarga Teman, sahabat, tetangga, pacar ya Maluk halus juga boleh guys Maluku senang Bidang kompikatoran ala banyak orang oke Dan bagi kalian yang belum subscribe Ya please subscribe, komen, like, and share Please-please banget ya Karena satu subscribe dari kalian Sama banyak hubungan untuk perkembangan Dan kemajuan channel aku cakuh Agar channel aku cakuh Semakin harinya semakin sukses Spiral terkenal Tidak hanya di Indonesia Maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian Yang sudah subscribe buruan Tonton videonya Karena sudah terputuh Dan yang belum subscribe buruan Sampai sekarang Aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke, terima kasih Guys, kali ini aku nyampaikan Masih penting banget buat kalian Ya, penting nih Ini kalian milik kucing kan Ya, terutama jenis kucing kalian tersebut Jantan ya Lalu ya Kucing kalian tersebut ya Saat birahi suka banget Ya, menghamili ya Kucing-kucing betina lain Ya, sampai kucing-kucing betina tersebut Hamil di mana-mana ya Dan tidak terkontrol lagi Lalu kalian berinisiatif Untuk men-steril Ya, kucing jantan kalian Lalu apa sih alasan Atau efek samping Apabila kucing jantan kalian tersebut D-steril Dan apa yang terjadi Setelah di-steril Nah, simak video ini sampai selesai Dan jangan di-skip ya, oke Nah, selain digunakan untuk mengendalikan populasi Nah, steril pada kucing jantan Juga digunakan untuk menyehatkan tubuh kucing tersebut Oh guys, ya Dan memperpanjang kualitas hidup kucing tersebut Meski tidak ada batang khusus Kapan steril ini dilakukan Namun American Animal Hospital Association Atau AAHA Menyerankan untuk melakukan Steril pada kucing jantan Di usia 5 bulan Nah, ini dilakukan Agar efek dari proses steril Bisa maksimal Mengingat ya Kucing jantan masih dalam usia kitten tersebut ya Atau anak-anak Sehingga perilaku dewasanya belum terbentuk Karena hormon yang belum sempurna ya Nah, perilaku kucing jantan dewasa Ini sangat berbeda dengan kucing jantan Yang masih usia anak-anak Nah, kucing dewasa ini hobi berkeliaran Tidak mau tinggal di dalam rumah Seperti usia ketika anak-anak Melakukan spraying Atau menyempurkan urin Untuk menandai wilayah Juga berkelahi dengan pejantan saingannya ya guys Nah, jika proses steril ini dilakukan Ketika kucing sudah usia dewasa Dan pernah merasakan musim kawin Maka perubahan perilaku yang diharapkan Tidak akan berlangsung dengan cepat Karena hormon sudah terbentuk ya guys Nah, proses steril sendiri Memiliki beberapa keuntungan ya Mulai dari perubahan perilaku yang lebih manis Hingga kualitas kesehatan yang lebih terjaga Nah, seperti yang diberitakan dalam kompas.com Pada tanggal 20 bulan 11 tahun 2020 Ada perubahan perilaku kucing jantan yang signifikan Setelah si kucing menjalani proses steril tersebut ya Nah, proses steril ini juga Proses pengendalian hormon Akan membuat kucing dewasa Memiliki perilaku baru seperti Yang pertama ini ya guys Lebih menyayangi kucing lain Sehingga tidak ada perkelahian Yang kedua ada Miliki teman sesama jantan Karena akan terlibat perkelahian kasar Namun tidak dalam konteks bermuswa Melainkan bermain Yang ketiga Suka memelok atau berdekatan dengan kucing lain Baik jantan maupun betina Yang keempat Terkadang miliki ikatan kuat Dengan teman sesama jantan lainnya Mereka akan bermain bersama Dan saling merawat Lalu bagaimana sih kondisi kesehatan Setelah di steril? Ini jawabannya ya Nah, salah satu tujuan Proses steril ini adalah Meningkatkan kualitas hidup kucing Dan menghindarkan terkena Berbagai macam penyakit Nah, dalam situs web MD Disebutkan proses steril kucing jantan Bisa menghilangkan resiko kucing Terkena penyakit kanker Testis Dan mengurangi resiko kucing Terkena kanker Pankreas Nah, ketika kucing jantan itu berhenti Memproduksi hormon testosteron Maka Perilaku kucing akan menjadi Jinak Nah, si kucing tidak lagi memiliki hasrat Bersaing dengan pejantan lainnya Sehingga tidak memiliki keinginan Untuk keluar rumah Dan berkelana jauh Dari rumah kalian Nah, ya guys Ketika kucing jantan itu Memilih untuk diam Di sekitar rumah saja Maka Kucing akan terhindar Dari berbagai ancaman kesehatan Nah, seperti Luka akibat perkelahian Penularan kutu Penularan cacing Penularan virus Yang mematikan Ya Pokoknya dan lain sebagainya deh, guys Nah, jadi itu banyak sekali ya Manfaat Ya, atau efek-efek Yang ditimbulkan Setelah kucing jantan itu Disteril Gitu Jadi ya, bagi kalian yang punya Kucing yang Berinisiatif untuk Tidak mau mengembang biakan Ya Kucing Terlalu banyak Demi kepentingan Pribadi kalian Dan juga keberlangsungan hidup kucing tersebut Dan lingkungan ya Ada baiknya kalian Untuk mensteril kucing Sesegara mungkin ya, guys Namun jika kalian sebaliknya Pengen ya mengembang biakan Ya, kucing sebanyak-banyaknya Karena kalian pecinta kucing ya Ya, nggak apa-apalah Tidak usah Disteril ya Tapi ingat ya Kalau sudah punya anak Kalian harus bertanggung jawab Ya, untuk mengurus Anak-anak kucing tersebut Hingga dewasa nanti Gitu ya, guys Oke Nah, guys Bagaimana informasi yang aku sampaikan Semoga bermanfaat ya Jangan lupa Please subscribe Comment Like and share ya, guys Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye